In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua bertemu lagi dengan saya dalam program belajar fisika bareng keahasan dan ufit edu Pada episode sebelumnya kita telah membahas tentang gelombang dan gelombang transversal Nah pada episode kali ini kita akan membahas tentang gelombang longitudinal Walaupun dulu pernah kita singgung sedikit tentang gelombang longitudinal yaitu gelombang yang terdiri pada pegas Nah bagaimana besaran-besarannya dan cara perhitungannya Simak penyelesaian berikut ini ya Gelombang longitudinal itu berupa apa? Berupa rapatan dan renggangan Renggangan Nah kemudian ini terdapat pada Pegas Dan bunyi Gelombang pegas sama gelombang bunyi Dan Ingat juga Ini arah rambatnya Sejajar Dengan Arah ketaranya Nah Kita gambarkan Ilustrasinya Seperti ini ya Rapatannya Ini regangan lagi Ini ke sini Ini Namanya Renggangan Ini ke sini Itu Rapatan Terus ini ke sini Itu Renggangan lagi Misalkan ada namanya A Ini A Ini B Terus ini C Ini D Jadi lihat gelombang long itu Sejajar ini Ini Renggangan dari A ke B Kemudian rapatan Dari B ke C Kemudian Renggangan lagi dari C ke D Nah Ingat Satu lambda Satu gelombang itu adalah Satu rapatan Dan Satu Renggangan Misalnya kita kasih Angka ya Panjangnya ini dari sini 90 cm Kemudian Waktunya Ini ke sini Itu Misal Berapa ya 3 detik Ini T Nya ya Dalam sekon Ini Satu detik Ini Dua Terus ini Tiga Jadi Kalau Panjang ya Lambdanya itu Adalah Rumusnya adalah V per T V kali T Atau kalau Nyari V Itu adalah Lambda per T Nah T ini adalah Periode ya Waktu ini sampai sini Gitu Satu rapatan Satu renggangan Waktunya berapa Kalau panjangnya itu Ya berarti Lambda Hitungannya ya Lambda ini panjang Satu gelombang Berarti satu Rapatan Dan satu renggangan Itu panjangnya berapa Rumusnya untuk Lambda ini Atau ini V nya Untuk F nya Ya rumusnya Sama N per T Kalau T Atau ini bisa juga Seper periode Kalau T nya itu Ya T bagi N Atau bisa Seper F juga Nah gini Yang pertama N nya berapa Banyak Gelombangnya Kemudian yang B Waktunya T nya berapa Dari sini sampai sini A ke D T dari A ke D Dari A ke D Kemudian yang C Kita mencari Lambda nya berapa Terus yang D Mencari F nya berapa Terus Berikutnya E nyari T nya berapa Nah ini ya Ada 5 pertanyaan Oke Kemudian Kita akan Jawab satu Per satu Pertama Untuk mencari N N itu adalah Banyak gelombangnya Nah ini Dari A ke B itu Setengah lambda Satu Setengah Gelombang Ini Setengah gelombang Ini setengah gelombang lagi Jadi A nya itu ya Adalah Setengah Tambah setengah Tambah setengah Jadi Satu setengah Gelombang Oke Kemudian T nya T nya Waktu temukan totalnya Dari A ke D Ini Ini kan satu sekon Dua sekon Tiga sekon Berarti dari sini sampai sini Tiga sekon T nya Tiga sekon Kemudian Yang C Nyari Lambda Lambda Itu apa Panjang Satu Gelombang Nah Ini kan Tadi berapa Satu setengah Gelombang kan Arti satu setengah Lambda Satu setengah Lambda Sama dengan Sembilan puluh Jadi Satu setengah Lambda Ini sama dengan Sembilan puluh Sentimeter Berarti Lambda nya sama dengan Sembilan puluh Dibagi Satu koma lima Ini sama dengan Enam puluh Sentimeter Sentimeter Ini ya Lambda nya Dah ketemu Sekarang mencari F Yang D F itu rumusnya adalah N per T Jadi N nya berapa Satu setengah Dibagi T nya Tiga sekon Jadi Satu setengah Bagi tiga 0,5 Hertz Ini Kemudian Yang E Mencari T Periode T itu rumusnya adalah T per N T nya tadi Tiga sekon Dibagi N nya adalah Satu setengah Berarti Tiga bagi satu Satu setengah adalah Dua Dua sekon Nah Ini ya Kemudian Tambah satu lagi Yang F Itu Mencari V Cepat rambatnya Berapa Kita lanjutkan Pembahasanya Mencari cepat rambat F Itu V Sama dengan Rumusnya adalah Lambda Per T Lambda nya berapa tadi 60 cm Dibagi T nya Ini Dua sekon Dua sekon Maka Hasilnya adalah 60 bagi dua Adalah 30 ya 30 cm Per Sekon Nah ini Ya Demikian ya Contoh soal Mengenai Gelombang Longitudinal Seperti ini Bahasanya Seolah Gak terlalu Susah kan Tinggal Masukkan Ke rumusnya Nah Untuk Lebih memahami Silahkan Silahkan Mencatat Terlebih dahulu Demikian Pembahasan Singkat Tentang Gelombang Longitudinal Insya Allah Pada Permen yang Berikutnya Kita akan Masuk ke Gelombang Bunyi Oke Demikian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Sampai Sampai Terima Cube Terima kasih.